Intro Nah pemirsa Noken Show saatnya saya akan ajak berbincang-bincang dengan narasumber kami Yang pertama Bapak Fahru Risal BSC, beliau adalah Kabit Pemantauan Pelaksana Evaluasi Wilayah 3 Garis Datar 1 Pada Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB Didampingi oleh Bapak Antonius Victor Kaisepo SH, beliau adalah Kabak Ortal Setda Kabupaten Merauke Dan Bapak Januarius Resubun Esos, beliau adalah Kasubat Tata Laksana Bagian Ortal Setda Kabupaten Merauke Mari kita menjumpai ketiga narasumber kita Apa kabar Pak Harul? Iya Pak Finktor ketemu lagi Nah pada kesempatan yang cukup rileks ya Ini lagi sementara ngobrol-ngobrol Iya boleh dong ya diganggu sama Noken Show Oke Pak Fahru Risal dari Kedeputian Pelayanan Publik Kemenpan RB Ini berarti kaitannya dalam rangka evaluasi kegiatan standar pelayanan publik Iya kemudian juga pada saat kegiatan forum konsultasi publik dan survei kepuasan masyarakat ya Pak Oke baik pemirsa Noken Show Saya nanti akan ajak untuk berbincang-bincang dengan ketiga narasumber kami Terkait standar pelayanan publik yang saat ini tengah dievaluasi dari Kemenpan RB Jangan kemana-mana tetap bersama kami Nah saatnya pemirsa Noken Show dengan Pak Victor Kaisepo Beberapa waktu lalu dari bagian Ortal Setda Kabupaten Meroke Melaksanakan beberapa agenda kegiatan ya Pak Yano ya Forum konsultasi publik dan juga sempat dilakukan juga kegiatan survei kepuasan dari masyarakat Nah di penghujung akhir tahun 2019 ini juga kedatangan tamu dari Kemenpan RB Ini tentunya sebuah prestasi juga untuk mengevaluasi kinerja dari teman-teman di bagian Ortal Bisa disampaikan sedikit kepada masyarakat Pak? Yang berkaitan kegiatan kemarin melakukan konsultasi publik Itu juga merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sebelumnya juga kita telah melakukan bimbingan teknis Dalam rangka peningkatan standar pelayanan publik bagi OPD-OPD Yang sudah kita undang ada berapa 10 OPD waktu itu Terus dilanjutkan juga dengan dua kali BIMTEK Waktu bimbingan teknis dengan OPD yang sama Bermaksud untuk meningkatkan pelayanan standar pelayanan publik yang ada di Kabupaten Merke Tentu saja begitu Juga menyangkut adanya evaluasi pelayanan publik Yang dilakukan oleh Kemenpan RB Kementerian Pendidikan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Jadi ada tiga okrenasi perangkat daerah yang dinilai Itu ada PTSP, Dukcapi, dan Resudih Kemarin kita sudah lakukan Teman-teman dari Kemenpan sudah datang juga Dan melalui dari Biro Organisasi Provinsi Sudah melakukan evaluasi Dan selanjutnya kemarin kita juga melakukan Yang dinamakan forum konsultasi publik Itu salah satu Secara juga Yang ditentukan juga dalam Undang-Undang 25-2009 Dan di Pada kita Pada nomor 18 tahun 2018 Tentang pelayanan publik Yaitu mengikut sertakan Partisipasi masyarakat Di bagian masyarakat Membahas mengenai tentang standar pelayanan Terus pelayanan yang ada di Kabupaten Merke Dan mereka meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Merke Kurang lebih begitu Baik Kalau terkait dengan survei kepuasan masyarakat sendiri Ini bagaimana teknisnya Kemudian hasilnya juga Dan kira-kira OPD-OPD mana saja Yang dilakukan survei kepuasan masyarakat Baik, terima kasih Untuk saat ini Survei kepuasan masyarakat Sudah kami lakukan terhadap 11 OPD Dan hasil yang kami peroleh Rata-rata nilai yang didapat Dari survei yang dilakukan adalah 76,70 ke atas Jadi masuk dalam kategori baik Namun memang ada beberapa catatan-catatan Yang masih perlu Untuk sama-sama diperbaiki Di antaranya seperti Kelengkapan fasilitas Kemudian waktu pelaksanaan itu Menjadi masukan-masukan dari masyarakat Dan hasil survei ini Akan kita susun dalam sebuah laporan Yang akan nanti kami sampaikan kepada pimpinan Ya kita berharap Kita terus memperbaiki Standar pelayanan kita Kemudian fasilitas-fasilitas yang ada Sehingga Masyarakat benar-benar mendapat pelayanan yang terbaik Dari instansi pemerintah yang ada di Kabupaten Meroke Ini menarik sekali ya Saya langsung saja ke Pak Fahrul Rizal Dalam rangka untuk melakukan evaluasi ya Pak ya Kedatangan Bapak ke Meroke ini Kalau boleh tahu Untuk khusus Kabupaten Meroke ini Pak Kira-kira Hal-hal mana lagi yang memang perlu ditingkatkan Sejalan dengan support dari pemerintah, pusat Kepada daerah-daerah ya Pak ya Untuk meningkatkan standar pelayanan publik Baik terima kasih Ibu Ibu Winona Tadi biasa kita panggil Ibu Dian ya Ya jadi gini Bu Jadi tujuan kami kesini hari ini adalah Merupakan rangkaian kegiatan kami Yang telah kami susun Bu ya Kami memang punya target Bu Bahwa ada 43 unit plan publik Di Papua maupun Papua Barat Yang sudah melaksanakan Survei kebuatan masyarakat Menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan Juga melaksanakan forum konsultasi publik Namun sebelum kami juga mencapai target tersebut Sebelumnya kami lakukan beberapa pimpinan teknis Pimpinan teknis juga dalam rangka menghadapi Bukan menghadapi ya Kayaknya maka lumayan diserem gitu ya Dalam rangka persiapan evaluasi Yang akan dilakukan dari Provinsi Papua Evaluasi ini memang kami meminta Provinsi Papua Sebagai kepanjang tangan dari Pemimpinan Pusat Untuk ikut membantu kami Melaksanakan evaluasi yang mana Evaluasi itu diamanakan Dari Pasal 7 Ayat 3 Undang-Undang 25 Tahun 2009 Jadi memang menpan diberi Angmanah untuk melakukan evaluasi terhadap Unit penduduk khususnya di Dimana di Merauke Dari hasil pantauan kami hari ini Sudah ada 11 11 dari 43 target kami Papua dan Papua berat Kelihat tadi di Merauke 11 di mudah-mudahan yang terbanyak kami Belum dapat hasil dari Papua Barat Maupun dari Jayapura Karena memang teman kami Rekan kami masih di sana Untuk memantau Jadi ada 11 yang sudah melakukan Penyusunan penetapan penerapan Melaksanakan survei kekuasaan masyarakat Dan melakukan forum Pusat publik Ini hampir Melebihi harapan kami 11 dari ini cukup Cukup Angka yang tinggi kami Kaget Saya pikir Tadi malam Saya berangkat ke Jakarta Saya pikir cuma Yang dilaksanakan adalah Di 3 lainnya dasar saja Ternyata ada 11 Jadi merupakan Apa ya Ini kerja luar biasa Dari Pak Kabak Organisasi ini Saya salut dengan beliau nih Karena memang beliau juga Dulu satu kampung dengan kami ya Di Jakarta Ya jadi Terkait dengan Tadi yang disampaikan oleh Pak Yan Sudah melaksanakan survei Kewasaan masyarakat Dengan nilai 76,6 7 Oh 7 ke atas ya Ya itu memang Dimasuk grade baik Tetapi Memang tidak hanya hasil ya Bapak Bapak Yan Kami juga berharap nanti Apa yang dilakukan Dari survei Kewasaan masyarakat Bisa juga Dibuat beberapa strategi Untuk agar ke depan nanti Nilainya lebih baik Jadi Jangan kita beruntasikan nilai Tetapi Kita Perbaikan Jadi mudah-mudahan Di tahun 2020 Hasil dari Yang telah dilakukan Dapat Ditindaklajuti Dengan Mungkin Menerapkan beberapa strategi Yang dituangkan dalam Beberapa kegiatan Mudah-mudahan Nanti ketika Akan melaksanakan Survei Kewasaan masyarakat kembali Nilainya Bisa Dan juga Kami minta Hasil tersebut Dipublikasikan minimal Di Pada area pelayanan Ya kalau bisa Nanti juga Dari Media Dari Media Barangkali juga Ikut membantu Nanti Memublikasikan Hasil Juga Memublikasikan Nanti kegiatan apa Yang akan dilakukan Oleh Pak Victor Sebagai Apa namanya PIC-nya 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 dari Kabupaten Merauke Kira-kira Strategi Apa nanti Yang akan Diterapkan Atau Yang dibuat Terhadap Rencana Kenaikan dari Hasil Survei Jadi Ibu bantu Bantu Dipantau Ya Karena kalau saya Memantau dari Jakarta Ya Jadi mudah-mudahan Saya sangat yakin Pak Victor Pasti Bisa melaksanakan Jadi berkali Ada beberapa strategi Yang nanti Bisa dituangkan Dalam beberapa Ketan Yang nanti Goalnya adalah Meningkatkan Nilai yang sudah Didapat Baik Walaupun Ini untuk Sementara ya Seperti disampaikan Kemarin pada saat Forum konsultasi Publik berjalan Bahwa Merauke Dengan Predikat ya Dari Merah Ke Sekarang Kuning Penilaian The Ombudsman Dari Sona Merah Di tahun lalu Dengan 1,9 Di tahun Ini 2019 Kita Puji Tuhan Kita di Sona Kuning Dengan nilai 7,2 Jadi ada peningkatan Cukup tinggi juga Lumayan Jadi ada dua penilaian Dari Ombudsman Republik Indonesia Dan dari Kemenpan RB Biar hasilnya Benar-benar Objektif Ya Untuk Dua-duanya memang Penilaian objektif Karena mereka langsung Turun ke lapangan Menilai langsung Seperti waktu Beliau melakukan Bimu yang teknis Pak Pak Rud Dia turun langsung Ke SKPD-SKPD Melihat bagaimana Pelayanan yang ada Di Kabupaten Merauke Artinya Cukup objektif Dari kedua Instansi tersebut Oke Ketika melakukan Survei Kepuasan masyarakat Ini kan ada Beberapa OPD Juga yang sementara Sedang bergiat Untuk melakukan Pembendahan Nah itu Bagaimana Apakah tidak Mengurangi Nilai Kepuasan Dari masyarakat Ini sendiri Sekalipun Mungkin secara fisik Ada banyak sekali Perubahan-perubahan Mungkin salah satunya Seperti di RSUD Mungkin pada saat Melakukan Survei Nah mungkin sedikit Terganggu Karena ada Pembangunan Dan sebagainya Tapi bagaimana Untuk hasilnya sendiri Ya Memang Tidak bisa kita Pungkiri ya Pembangunan Ada pembangunan Di beberapa SKPD Yaitu Pencatatan sipil Dan juga Rumah sakit Umum Merauke Tetapi Saya lihat Bahwa Masyarakat tuh Benar-benar Dilayani juga Dengan cukup baik Oleh petugas disana Dan Saya kira mereka Bisa memahami lah Untuk beberapa waktu nih Fasilitas yang ada Adalah fasilitas sementara Sehingga Kita berharap ke depan Dengan Fasilitas terbaru Yang nanti akan Diselesaikan ini Bisa Memberikan Apa ya Ya Memberikan Fasilitas yang lebih baik Sehingga masyarakat Benar-benar nyaman Menerima pelayanan Jadi Untuk survei saat ini Saya kira nilainya Tetap Baik Tetapi Kita bisa maklumi Kalau nanti Untuk tahun depan Fasilitas-fasilitas Dari SKPD-SKPD Yang sedang membangun Ini selesai Tentu akan Lebih meningkatkan lagi Nilai survei kepuasan Masyarakat Di Kabupaten Merauke Tentunya Ada beberapa hal Akan kita gali kembali Nah Pemirsa Nokencio Jangan kemana-mana Tetap bersama kami Nah Pemirsa Kita akan lanjutkan Perbincangan kita Terkait standar pelayanan publik Nah Pak Fahrul Ya Kalau boleh dilihat Dari apa yang Sudah coba Dicapai oleh Teman-teman Di Merauke ya Untuk terus Bisa meningkatkan Standar pelayanan publik Jadi bisa mencapai Mungkin Satu Standar yang memang Maksimal Dengan penilaian Juga maksimal Tetapi ini hanya Bisa dicapai juga Ketika ada Respon balik Dari pemerintah Dan masyarakat Maksudnya Seperti itu Jadi Apa yang Diupayakan oleh Pemerintah ini Direspon juga Dengan baik oleh Masyarakat Mereka benar-benar Juga bisa Melakukan Kewajibannya Juga dengan baik Seperti itu kan juga Satu hal juga Disini kita bisa melihat Sementara Fasilitas yang Sementara dibangun oleh Pemerintah Di Tempat-tempat Pelayanan Umum ini juga kan Harus juga Dipelihara Dengan baik Oleh Masyarakat Nah mungkin itu Salah satu contoh saja Tetapi Kembali lagi Bagaimana Peran dari masyarakat Untuk bisa sama-sama kita Mencapai Standar pelayanan Publik yang baik Seperti apa Untuk masyarakat Ya Jadi Memang diamanahkan juga Di undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Bahwa Ketika unit pelayanan publik Akan menyusul standar pelayanan Ya Sebagai tolak putur Dalam menurutkan pelayanan Itu wajib Hukumnya Untuk Mengikut sertakan masyarakat Jadi Penyusul standar pelayanan Tidak sepihak Tetapi masyarakat Harus dikesertakan Bahkan Itu dia meminta Bahwa Hasil dari Partisi Masyarakat Itu dituangkan Dalam perintah acara Jadi ada Dokumentasi yang nanti Kita cek kembali Melalui Mekanisme Evaluasi Jadi Siapa yang terlibat Ya Mungkin yang terlibat adalah Paling tidak Ada empat unsur Golongan masyarakat Yang harus dilibatkan Ketika Kita menyusun Standar pelayanan publik Pertama Dari Tokoh masyarakat Masyarakat Pemwakilan Masyarakat Terus Dari Akademisi Dari Dunia Usaha Maupun Dari LSM Jadi LSM Dibesertakan LSM LSM yang Mempunyai Kapasitas Mempunyai Kapasitas Di Pelayanan publik Jadi Paling tidak Ada empat unsur Minimal empat unsur Yang harus kita Undang Begitu juga kemarin Ketika kita melakukan Evaluasi Formulir yang kita gunakan Ada tiga macam Formulir Jadi Formula F1 Diminta Kepada Unit pelayanan publik Untuk Melakukan Self-assessment Jadi mereka Silakan Menilai Secara Mandiri Yang kedua Dari Pihak Menpan Sebagai Regulator Melakukan Penilaian Juga Jadi ada Tiga Indikator Penilai Yang Tiga Mode Itu yang Pertama Tadi saya katakan F1 adalah Dilaksanakan oleh Si Unit pelayanan publik Yang kedua Adalah dari Menpan Dan Yang ketiga Masyarakat Jadi masyarakat Ikut menilai Jadi tiga Pemunyai penilai Itu yang Nantinya Jadi Nilai Yang Bisa Didapat Untuk Setiap Hasil Evaluasi Jadi masyarakat Sangat Kita Sertakan Di dalam Pelaksanaan Pelayanan publik Jadi seperti Tadi juga SKM itu ya Kita mau melihat Bagaimana Kira-kira Harapan masyarakat Khususnya Terhadap Standar pelayanan publik Yang sudah kita Tusun Tadi mengatakan Pak Siapa Pak Yan Katakan Nilainya sudah 70 76 Nah itu kan Tentang sebaiknya Tinggal nanti sekali lagi Adalah bagaimana Tentunya kita kan Tidak mau Hanya 76 Kita mau Lebih dari itu kan Ya nanti Kembali lagi Tadi yang saya katakan Perlu dilakukan Beberapa strategi Untuk Lebih ke depan Akan Akan ada Peningkatan Jadi Pada lagi Sesuai dengan Amanat undang-undang Jadi Ketika masyarakat Itu dilibatkan Pada saat Penyusunan Dari Standar pelayanan publik Kemudian Ketika dalam Forum konsultasi publik Dan pada saat Diimplementasikan Masyarakat Juga tetap Terlibat di dalamnya Melakukan kontrol Sosial juga Kepada Unit Negara Nah Kira-kira Hal-hal Mana lagi Yang mau Disampaikan Pak Terkait Dengan apa Yang sudah Diperjuangkan Oleh teman-teman Di Pemdam Proke Ya memang Ada beberapa Strategi Bu ya Strategi dalam Meningkatkan Kualitas pelayanan publik Salah satunya Barangkali Ada yang namanya Mal pelayanan publik Jadi memang Ada beberapa tempat Yang sudah Membangun Jadi saat ini Kapital Tercatat Lebih dari Lebih dari 15 Hampir 20 Sudah membangun Mal pelayanan publik Jadi diharapkan juga Kedepan Kabupaten Merauke Bisa membuat Mal pelayanan publik Jadi apa itu Mal pelayanan publik Jadi adalah Tempat Terintegrasinya Pelayanan pusat Maupun pelayanan Daerah Jadi disitu Konsepnya seperti PTSA Bu ya Jadi memang tergabung Atau pengembangan Dari PTSP Jadi PTSP kebetulan Hasil evolusi Kemarin Bukan kebetulan Memang kerja keras Bu ya Kerja keras Nilainya baik Jadi kami berharap Kedepan juga Kabupaten Merauke Ikut membangun Yang namanya Jadi disana Masyarakat Ketika akan Membutuhkan Layanan pusat Maupun daerah Bisa dalam Suatu area Jadi paling tidak Dari segi waktu Maupun biaya Masyarakat sudah terbantu Lebih efisien lagi Jadi itu Kemudian juga Ada beberapa aspek Kebetulan kemarin Juga bukan kebetulan lagi Saya salah terus Jadi Merauke pun Sudah membangun inovasi Bahkan inovasinya itu Masuk dalam Top 45 45 masuk Masuk 45 Itu Dari sekitar 3000 Lebih 3000 lebih Inovasi yang masuk Kemarin Jadi ini prestasi yang luar biasa Dari ujung timur Ini Muncul suatu inovasi Yang Saya juga Apa namanya Sempat Kaget juga gitu kan Wah Ini menyusul Teluk Bintuni ya Yang kemarin juga Ikut disertakan Dalam Lomba Atau Inovasi Dunia di United Nations Service Public World Nah Aspek yang lainnya adalah Yang tadi Yang sudah dilakukan Adalah terkait dengan Kebijakan Menyusun Menetapkan Dan melaksana Pelayanan Melaksana SKM Maupun FKP Yang kedua juga Harus memperhatikan Profesionalisme SDM Jadi paling tidak Selalu Terus-menerus Dilakukan Pengembangan Kapasiti Jadi kapasiti Selalu terus-menerus Ya mungkin bisa Inovasi training Atau apapun Ada Selalu ada Perbaikan terhadap SDM Juga Paling tidak Terkait dengan Jam Pelayanan Jadi kami berharap Di Khususnya di Kabupaten Merauke Tidak ada lagi yang namanya Istirahat pelayanan Jadi istirahat pegawai Dilakukan secara bergantian Jadi tetap Pelayanan langsung Terus jam kerjanya pun Harus Selalu tepat Katakanlah Jam 8 Sebenarnya Jam 16 Disesuaikan dengan Jam kerja masing-masing Paling tidak Kita harapkan juga Nanti Si pemberi lain Juga bisa Mengharapkan yang namanya 5S Senyum Sata Salam Ya itu Walaupun itu kelihatannya Apa namanya Iya Simpul Tapi itu penting Terus juga Kalau memang ada Sedikit biaya Bisa dibedakan Dari segi custom Kustomnya Jadi bisa dibedakan Yang mana pemberianan Yang mana yang bank of vision Jadi itu Di samping itu juga Kami berharap juga Adanya Pemberian penghargaan Kepada Kira-kira Pelaksanaan lainan Yang mempunyai Dedikasi lebih baik Dari yang lain Jadi dibuatkan Barangkali penghargaan Berikut juga Tidak menyemperkan Tetapi juga Panis Banyu Harus segera ditegakkan Jadi ini penting Agar juga Bisa memecat yang lainnya Agar bisa Mempunyai Dedikasi yang lebih baik Berikutnya juga Kami berharap Khususnya pemerintah Kabupaten Merauke Juga mengelola Yang namanya Pengaduan Jadi Sebetulnya Kami sudah punya Membangun aplikasi pengaduan SP4N Jadi Tinggal menggunakan saja SP4N Tidak tergabung Nanti Biar favoritur Nanti Bisa Jabri ke saya Atau kalau Khususnya Nanti saya Berikan kontak Yang bisa Dihubungi Ya Malah Indonesia pun Boleh Terus juga Paling tidak Menyelesaikan Menyelesaikan Dan mendokumentasikan Setiap hasil pengaduan Jadi memang Permenpan nomor 24 Tahun 2014 Setiap unit Plana itu Wajib Untuk menyiapkan Dua Mikadis pengaduan Pertama Pengaduan secara langsung Dan pengaduan Tidak langsung Tidak langsung dengan Menggunakan aplikasi Yang tadi saya katakan Bisa dengan website Bisa juga dengan WA Yang sekarang lagi Media sosial Jadi mudah-mudahan Jangan sampai Keluhan ini berubah Menjadi tuntutan Ya Kan repot juga kan Kita harus Berurusan dengan hal Yang ke pengadilan kan Ya itu Yang kedua adalah Pengadilan secara langsung Jadi dengan Menyiapkan petugas Khususus Ada meja khusus Aturan khusus Yang membetul-betul Mempunyai kompetensi Di Apa namanya Apapun yang akan Diadukan oleh masyarakat Nah tadi yang Terakhir ya Inovasi pak Terus membangun Saya sih dengar bocoran Katanya Rencananya ini Kabupaten Meroke Akan membuat Inovasi lagi Yang lebih Tajam lagi Yang lebih Lebih mantap lagi Di tahun 2020 Mudah-mudahan Bisa terwujud Mudah-mudahan Juga masuk dalam 45 ya pak Kedatangan Pak Fahrol Rizal Sendiri Langsung ke Meroke Juga sebuah apresiasi Untuk Pemda Kabupaten Meroke Nah Pemirsa Noken Show Demikian Bincang-bincang Kami Dengan Ketinggian Arasumber kami Terkait Standar Pelayanan Publik Dan mari kita Tunggu inovasi-inovasi Selanjutnya Dan kiranya Kerja keras Dari teman-teman Pemerintah Daerah Untuk meningkatkan Standar pelayanan Publik Pada masyarakat Benar-benar Bisa terus Ditingkatkan Dan kita Sebagai warga Masyarakat juga Harus turut Serta mendukung Apa yang Sudah dicapai Oleh pemerintah Kabupaten Meroke Tentunya Sekali lagi Untuk Meroke Melayani Terima kasih Pada pak Pak Farul Risa Kemudian pak Antonis Victor Dan juga Pak Yan Rizubun Sukses selalu Dan tentunya Profisiat Untuk kerja kerasnya Saya Minona Dari program Noken Show Nur Ririt Terima kasih Untuk kebersamaan kita Dan nantikan terus Program Noken Show Selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih